Pemirsa masih di 150 tahun Sun Life di dunia dan tentunya di situ juga masih hadir selaku Director and Chief Distribution Official PT Sun Life Financial Indonesia, Ibu Elinwati. Kita langsung berbincang ya, lebih lanjut lagi. Nah, Ibu saya menarik sekali, ingin lebih tahu lagi ya, mungkin bisa diceritakan Ibu untuk Sun Life Financial itu perkembangannya seperti apa dan faktor-faktor apa saja sih yang mendukung bisnis Sun Life Financial itu sampai bisa berkembang sampai dengan saat ini. Oke, Sun Life sebagai organisasi itu buat Sun Life yang paling penting adalah customernya. Jadi kita harus benar-benar menjaga customer kita, memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan produk yang terbaik. Dan selain itu juga Sun Life di Indonesia sendiri menunjukkan komitmen kita yang sekian lama di Indonesia dan kami masih ada di sini dengan misi kami, misi kami adalah membantu keluarga Indonesia untuk mencapai kesejahteraan mereka melalui kemapanan finansial. Jadi kita bisa tetap berdiri karena kita ditunjang oleh perusahaan Sun Life Canada yang memang begitu besar dan sudah berdiri begitu lama, memiliki finansial yang kuat dan sangat peduli dengan customernya. Dan di Indonesia kita juga memiliki perkembangan yang luar biasa karena kami percaya bahwa kalau kita memperhatikan customer, pasti customer itu tidak akan meninggalkan kita. Jadi yang utama dari Beto Sun Life itu adalah customernya sendiri. Betul, dan kita ingin menunjukkan komitmen kita juga kepada customer kita. Karena kan asuransi itu komitmen jangka panjang, bukan jangka pendek. Ini kebetulan saya punya satu cerita yang menarik sekali Mbak Eka. Jadi ada seorang customer kita, dia beli polis ketika dia berusia 26 tahun pada tahun 1940. Jadi sudah lama banget. Terus karena perang kemerdekaan Sun Life di Indonesia keluar sejenak, jadi terus si customer ini pindah-pindah rumah, dia tidak pernah sempat mengurus polisnya. Kebetulan tahun 1996 istrinya meninggal, jadi dia beresin semua surat-suratnya, terus dia menemukan, oh saya punya polis Sun Life. Mata uangnya saja masih pakai golden. Terus dia tahun 1996, terus dia mencoba klaim. Pada saat itu dia berusia 85 tahun. Pada saat itu dia dari 26 tahun? Dari 26 tahun sampai dia berusia 85 tahun. Dia bilang, sebenarnya saya sudah tidak butuh uang ini. Tapi saya ingin lihat, ini kan hak saya, saya ingin lihat proses klaimnya seperti apa. Iya, komitmen dari Sun Life-nya sendiri seperti apa. Beliau klaimnya kita bayarkan, karena di Indonesia tidak ada rekodnya, kita harus kirim polis ini ke Kanada. Ke Kanada? Ke Kanada. Karena Kanada menyimpan semua rekod polis kita, gitu kan. Nah, dari Kanada bilang, ini benar nih customer kita, langsung dilakukan pembayaran. Nah, nasabah ini merasa bahwa inilah yang disebut komitmen. Komitmen bahwa walaupun sudah 37 tahun polisnya, dari tahun 1940, ngelewatin perang dunia, ngelewatin era ini, era itu, era ini kan. Tetapi ketika dia klaim 37 tahun kemudian, kami membayarkan klaim itu dengan baik. Nah, ini adalah cerita mengenai bagaimana Sun Life benar-benar berkomitmen terhadap nasabahnya, dan jangka waktu yang panjang tidak menjadi masalah. Terus, walaupun rekodnya tidak ada, tapi kita masih punya catatan di Kanada, kita tetap membayarkan polis tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, Petri Sun Life. Jadi, memang tidak melupakan hak dari nasabahnya, customernya ya. Dan, apa namanya Ibu, berarti untuk diklaimnya sendiri, itu mungkin bisa diceritakan berapa lama untuk pengklaimannya? Untuk kasus itu atau secara keseluruhan? Ya, untuk kasus itu dan secara keseluruhannya untuk pengklaimannya. Kalau kita sih, selama nasabah memasukkan semua dokumen ke kita lengkap ya, jadi semua dokumen masuk dengan lengkap dan klaimnya sesuai dengan ketentuan polis, harusnya kita akan melakukan pembayaran sekitar seminggu kemudian. Seminggu kemudian, itu normalnya ya Ibu, dengan berkas yang memang sudah lengkap, itu seminggu sudah bisa dinikmati untuk hak-hak daripada nasabahnya tersebut. Nah, ini kan untuk tadi diceritakan di awal, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya itu, diceritakan bahwa Sun Life pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1995 ya Ibu ya? Betul. Nah, 1995. Nah, untuk berdirinya sendiri, untuk Sun Life itu awalnya di mana Ibu? Jadi Sun Life pertama kali berdiri kita di Jakarta, kantor pusat kita di Jakarta, tetapi hari ini kami sudah ada di 53 kota di Indonesia. 53 kota di Indonesia. Kita punya 121 kantor pemasaran di seluruh Indonesia saat ini, Baika. Wah, banyak sekali ya. Jadi, mulai dari Aceh, semua, apa namanya, Medan, terus kita ada di Palembang, kita ada di Pekanbaru, Riau, terus di Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, di Mataram, Sumbawa, terus ada di Bima, terus kita juga ada di Kalimantan, di Sulawesi, sampai kita ada di Makassar, Manado, Palu, sampai kota kecil. Jadi, hampir seluruh Indonesia ya Ibu ya, Sun Life sudah hadir di Indonesia. Nah, itu kan melihat perkembangan Sun Life sangat besar sekali di 53 kota yang ada di Indonesia. Nah, dari Ibu Elin sendiri melihat bisnis Sun Life finansial di Indonesia seperti apa dengan perkembangannya seperti itu? Nah, Indonesia ini kan merupakan negara dengan potensi untuk asuransi jiwa yang bagus sekali. Jadi, satu, kita lihat kita punya populasi itu, populasi yang usianya muda banyak, ya. Terus, kita memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia, salah satu yang paling tinggi. Selain itu juga pertambahan kelas menengah kita setiap tahunnya cukup besar, ya. Jadi, Indonesia ini memiliki potensi bisnis yang besar, ditambah saat ini penetrasi asuransi jiwa di Indonesia masih rendah sekali. Jadi, kita melihat bahwa itu adalah kesempatan yang luar biasa. Nah, Sun Life selalu berkomitmen sesuai dengan misi kami untuk membantu keluarga Indonesia mencapai kesejahteraan melalui kemapanan finansial, ya. Kami terus melakukan banyak hal. Dan baru-baru ini juga kami mendapatkan tambahan dana, ya, dari kantor pusat kami di Kanada sebesar 40 juta USD buat Indonesia. 40 juta USD, ya. Gede ya, Pak, ya. Jadi, 40 juta USD itu kami pakai untuk menaikkan sumber daya manusia kami. Jadi, kami pakai untuk memberikan training yang lebih dalam pada agent-agent kami. Karena kami pengen agent kami menjadi agent yang most respected agency. Artinya adalah agent-agent yang paling diseganin karena mereka profesional, karena mereka caring sama nasabahnya, ya. Jadi, itu yang kita lakukan. Jadi, untuk menaikkan sumber daya manusia sehingga mereka bisa menjadi profesional. Selain itu, juga kami investasi di teknologi, memastikan bahwa teknologi kita lebih baik sehingga bisa memberikan service lebih baik. Selain itu, juga brand, Pak. Jadi, kita dikasih uang 40 juta USD tambahan. Tujuannya adalah memang untuk memajukan Sun Life Financial Indonesia. Jadi, memang dipergunakan tambahan investasi dana tadi itu memang dipergunakan untuk lebih men-training lagi, ya. Ini adalah agent-agent daripada PT Sun Life sendiri. Nah, melihat agent-agent yang sudah masuk bersama dengan Sun Life ini bagaimana melihat pertumbuhan agent di Indonesia dari Ibu Ellen sendiri? Jumlah agent kita saat ini... Saat ini sedang berapa sudah ada agentnya? Berdasarkan angka sekitar pertengahan bulan Maret, mungkin kita saat ini punya 8.700, ya. 8.700 agent saat ini. Dan agent-agentnya kita ini harus melalui proses licensing, ya. Jadi, untuk bisa menjual produk asuransi jiwa, mereka harus disertifikasi dulu dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Dari AAJI, karena itu sesuai dengan aturan dari otoritas jasa keuangan atau OJK, ya. Nah, sesudah itu mereka harus masuk ke kelas training kami. Ke kelas training. Jadi, ada step-stepnya, ya, untuk agent. Betul. Jadi, mereka masuk ke kelas training kami dan mereka akan kita train supaya mereka menjadi seorang agent yang bisa memberikan penjelasan yang benar kepada nasabah. Karena ini kan kita ngomong, nasabah kan menaruh uang untuk jangka panjang. Jadi, sangat perlu sekali untuk memastikan agent-agent kami itu bisa, apa namanya, mendapatkan pendidikan pelatihan yang benar, sehingga mereka jualannya juga benar. Dan agent-agent kita juga terbukti, kita memiliki MDRT, MDRT itu Million Dollar Roll Table. Jadi, itu adalah sebuah organisasi di mana hanya agent-agent yang mencapai level tertentu yang bisa menjadi anggota MDRT. Dan kita memiliki 67 MDRT tahun lalu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang di seluruh dunia diakui. Jadi, 67 agent itu sudah masuk ke MDRT. Dan juga tahun lalu, salah satu agent kami memenangkan, tahun lalu di setiap tahun asuransi itu ada TAAJI, jadi ada kongres di mana kita akan memilih agent-agent dan leader terbaik. Dan kami memenangkan beberapa penghargaan. Salah satunya yang paling prestigious adalah kita memenangkan penghargaan, agent kami memenangkan penghargaan sebagai salah satu top agent di Indonesia. Top agent di Indonesia berarti memang tidak semarangan ya untuk agent itu sendiri bisa menawarkan produk dari Sun Life. Jadi, memang harus ada step-stepnya ya Ibu ya. Agar tidak salah lagi informasi yang masuk pada, disampaikan kepada nasabah. Wah, menarik sekali ya Ibu. Nah, ini kan saya ingin berbicara khususnya di Bali ya Ibu. Di Indonesia kan sudah berkembangannya sangat pesan sekali. Kita masuk kepada Bali. Nah, bagaimana Ibu Elin melihat pertumbuhan Sun Life khususnya di Bali ini? Sun Life di Bali itu saya katakan bahwa Bali adalah intinya Sun Life. Intinya? Karena saat ini di Bali kami memiliki sekitar 2.100an agent ya di Bali ya. Kita ada 17 kantor pemasaran, 1 kantor regional. Jadi, di Bali ini kita tidak cuma ada di Denpasar, tapi kita ada di Tabanan, kita ada di Klungkung, kita ada di Singaraja, ada di Negara, terus kita ada di Badung. Jadi, kita mencakup daerah-daerah Bali cukup banyak nih. Jadi, makanya kami memiliki agent yang cukup besar di Bali sebanyak 2.000, saat ini 2.100an agent di Bali. Dan saya melihat Bali ini sebagai daerah yang menarik gitu ya. Menariknya dari mana Ibu? Ya, jadi kalau kita lihat Bali ini kan pusat pariwisata dunia ya. Kalau kita tanya 100 orang mengenai Bali, rasanya 100-100 orang akan tahu Bali itu tempat pariwisata di dunia. Dan kita melihat bahwa masyarakat Bali ini mulai concern gitu. Mulai aware dengan kebutuhan mereka untuk memiliki produk asuransi jiwa dan juga untuk mulai memiliki investasi untuk mereka pada masa tua. Karena kan sebagian besar penduduk Bali ini kan adalah pekerja lepas ya. Dan mereka tahu bahwa sebagai pekerja lepas, mereka harus bisa memprotek diri mereka. Mereka harus bisa menyimpan sebanyak mungkin untuk masa depan mereka. Ya, betul. Untuk jangka panjang ya Ibu ya. Jadi, melihat potensi di Bali itu sangat vital sekali ya. Maksudnya, sangat ini sekali ya. Apa namanya, sangat nanti akan menunjang dari perkembangan PT Sun Life-nya sendiri. Khususnya di Bali ini ya. Ya, jadi sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini ya Ibu Elin. Nah, melihat dari Sun Life, Sun Life ini kan juga baru berulang tahun ya Ibu ya. Betul. Saya ingin bertanya sedikit mengenai ulang tahun. Untuk Sun Life sendiri, ulang tahunnya apa saja untuk acara yang sudah diadakan untuk perayaan dari Sun Life? Jadi, kebetulan tahun ini Sun Life, ulang tahun Sun Life finansial di dunia merayakan ulang tahun 150 tahun di dunia ya Ibu ya. Betul. Dan kebetulan ini juga bulan Maret bertepatan dengan penyelenggaraan APLIC. APLIC. Asia Pacific Life Insurance Congress yang pertama kali kita menjadi tuan rumah dan Bali menjadi tuan rumah. Oh, begitu. Jadi Bali menjadi tuan rumah untuk APLIC ya. Betul. Ini adalah sebuah konferensi internasional yang diikuti oleh semua negara di Asia Pasifik. Jadi, saat ini kita ada hampir sekitar hampir 5 ribu ejen dari seluruh Asia Pasifik yang berkumpul di Bali. Mereka mengikuti seminar. Nah, sebagai bagian dari ulang tahun Sun Life, bertepatan dengan APLIC, Sun Life menjadi sponsor Titanium untuk di APLIC. Tapi Sun Life sendiri sebenarnya sudah tujuh tahun menjadi sponsor di APLIC dan kami menjadi sponsor di APLIC, melakukan investasi menjadi sponsor di APLIC karena kita percaya bahwa agent-agent itu harus terus ditumbuhkan tingkat pengetahuan mereka. Jadi, kebetulan APLIC ini mendatangkan pembicara-pembicara kaliber dunia gitu kan. Jadi, kita selalu menjadi sponsor karena kita percaya kalau misalnya mereka mendapatkan tambahan ilmu, mereka akan menjadi seorang agent yang lebih baik sehingga di ujung-ujungnya mereka akan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan menjadi most respected agency di Indonesia. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh nasabahnya itu mendapatkan respon yang cepat ya dari agentnya itu sendiri. Tidak hanya pada saat mereka membutuhkan, tapi pada saat dari nasabah itu membutuhkan agentnya bisa langsung mendapatkan respon yang cepat ya Ibu ya. Baik, nanti kita lanjutkan untuk perbincangan kita Ibu Elit. Menarik sekali ya pada hari ini. Baik Pak Mirsa, itu tadi perbincangan kita sangat hangat sekali dan mudah-mudahan tadi mendapatkan informasi ya. Namun, jangan kemana-mana perbincangan kita itu belum berakhir namun setelah yang berikut ini. Silahkan.